Biro Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi atau Biro OKK DPWL DII Jawa Barat melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas dan monitoring kinerja beberapa PC terjauh di Kabupaten Sukabumi pada 22 hingga 23 Desember 2021. Diawali dengan konsolidasi dan monitor di PC Pelabuhan Ratu dan PC Cikmas Ciletuh Kabupaten Sukabumi. Monitoring dan evaluasi menjadi tolak ukur kinerja organisasi. Terlebih, PC dan PAC merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Tentunya PC dan PAC memegang perat penting keberlangsungan kegiatan organisasi. Pelaksaan kegiatan ini salah satunya bertujuan untuk memonitoring pengurus PC dan PAC dalam melaksanakan tugas dan kemajibannya untuk menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan pemerintah setempat. Hasil monitoringnya ini kebetulan ada beberapa. Jadi ada PC yang memang sudah menerapkan sangat baik. Contohnya seperti kemarin kita lihat di Pelabuhan Ratu, itu ada kantornya sudah bagus, peralatannya sudah bagus, bahkan pak camatnya pun kita hadir di situ, diundang langsung datang. Itu artinya menandakan bahwa mereka itu betul-betul memang sudah gambuh, sudah tidak ada rasa canggung dan sebagainya. Dalam kunjungan di PC Pelabuhan Ratu, Biro OKK DPW LDI Jawa Barat disambut dan diapresiasi oleh camat Pelabuhan Ratu, Ahmad Samsul Bahri. Ia mendukung program LDI dalam melaksanakan dakwah, sehingga masyarakat dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Islam. Mendukung dengan keberadaan LDI ini, terutama dalam rangka tadi meningkatkan pemahaman umat tentang ajaran Islam, sehingga diharapkan ke depan masyarakat kita lebih memahami dan melaksanakan ajaran agama Islamnya secara lebih mendalam. Jadi harapan kami dengan keberadaan para daing-daing DLDI ini bisa lebih mencerahkan bagi warga masyarakat di dalam rangka tadi pemahaman ajaran Islam itu sendiri. Melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi, diharapkan program yang diusung oleh DAPW LDI Jawa Barat dapat tersampaikan dan selaras dengan pelaksanaan program dan kinerja PC dan PAC LDI sebagai ujung tombak organisasi, sehingga ke depannya program yang dirancang bisa terlaksana dengan baik dan maksimal. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe juga nyalakan lonceng notifikasinya agar menjadi orang pertama yang mendapat update video terbaru lainnya dari Lens TV. Tonton juga video lainnya ya! Alhamdulillah hijazakumallahu khairoh!